Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo plumbers, selamat datang di acara radio official show Campus Playlist Labs di series Record of Youth Dengan tema kuliah sambil kerja Mundur win, saingan lo yang kuliah sambil kerja Nah, kali ini senang sekali saya Nurfadlia Awalya Selaku co-host Labs Yang tentunya akan mendampingi teman-teman Labs kita pada hari ini di acara radio official show Tapi saya gak sendirian nih Ada kakak cantik yang akan menemani saya Ada kakak siapa? Halo klubber, saya Mutia Mutmena Selaku co-host yang akan menemani Kak Nurfadlia pada segmen kali ini Sekilas tentang radio official show Jadi nama yang dulu itu namanya Campus Playlist Tapi setelah di rebranding Itu menjadi radio official show Tetapi Campus Playlist ini tidak dihilangkan Tetap menjadi bagian dari radio official show Yang dimana memiliki tiga segmen Yang pertama ada kampus tour Nah di kampus tour ini pembahasannya lebih tentang di dunia kampus dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya Yang kedua ada pendidikan di berbagai negara Yang dimana pembahasannya membahas tentang pengalaman teman-teman yang kuliah di luar negeri Bagaimana kulturnya, bagaimana sistem pembelajarannya Dan yang ketiga di segmen hari ini yaitu record of youth Ya dengan tema kuliah sambil kerja Kali ini kita kedatangan tiga mahasiswa hebat dari labs Dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Yang akan menceritakan mengenai pengalamannya pada saat berkuliah sambil bekerja Mungkin langsung aja kali Kak Muti ya kita ke teman-teman labs ini bisa perkenalan terlebih dahulu Ini dimulai dari Kak Aratu Oke hai teman klubur Saya Marsyita Zahra Mahasiswa aktif Teknologi Pendidikan Angkatan 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Sekaligus menjadi seorang karyawan tetap di suatu perusahaan yang bergerak di bidang retail Oke baik kalau saya perkenalkan nama saya Akbar Kemudian sekarang saya sebagai mahasiswa juga di Universitas Negeri Makassar Lalu kemudian saya kerjanya sekarang sebagai mitra di perusahaan Maksim Lalu kemudian di Sopi sebagai mitra driver Oke itu aja kalian Perkenalkan nama saya Muhammad Turhamdi Sekarang berkuliah di Universitas Negeri Makassar Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2021 Sekarang bekerja sebagai account officer di salah satu vendor bank BCA Mungkin itu saja Nah sesuai dengan penjelasan dari kakak-kakak tadi Menurut kakak apakah pekerjaan yang sedang kakak tempuh kali ini sejalan dengan perkuliahan kakak? Kalo saya sih ya kan sekarang tuh jadi mahasiswa sekaligus sebuah jadi sebagai karyawan tetap ya Lebih tepatnya sih saya kerja di satu toko retail yaitu Grento Serba Pengayuman Pasti teman-teman udah pada tau lah ya kalo mahasiswa mahasiswa Makassar udah pasti tau sebagai seorang admin digital Kalau dibilang sejalan atau enggak ada sejalan-gak sejalannya sih kak Kalo yang sejalannya itu kan di kampus kita di teknologi pendidikan belajar soal editing ya kan Soal editing itu juga aku implementasikan di pekerjaan aku juga Kalo misalnya butuh editing karena disana juga butuh seorang sebagai seorang admin itu pasti butuh editing juga Tapi yang gak sejalannya itu adalah pekerjaan inti saya sebagai seorang digital marketing Itu yang gak sejalannya Mungkin kalau Kalau saya sih kan tadi kerja sebagai mitra Sekarang aktifnya di Shopee lah lebih aktif di Shopee Dengan di Maxim juga Lalu kemudian kalo dibilang aktif atau tidak atau sejalan atau tidak dengan perkuliahan Saya pikir ada ya yang sejalan dengan mata kuliah itu yang sudah lalu Kan kalo kita bekerja sebagai mitra atau driver Shopee itu kita akan bertemu dengan Kita akan bertemu dengan customer Kemudian kita akan bertemu dengan merchant Dimana disana kita harus mempunyai komunikasi yang bagus Sehingga kita ada kenyamanan ketika sedang bekerja Nah kalo kita memberikan komunikasi yang bagus disana ketika kita sedang bekerja Maka impactnya itu kita akan mendapatkan rating yang bagus ketika kita sedang bekerja Jadi kalo dibilang sesuai ada yang sesuai juga sih Tapi sebenarnya lebih banyak yang tidak sesuai Karena ya jurusan kita teknologi pendidikan Hmm saya pikir Untuk jadi driver itu Enggak Enggak sesuai ya Kalau kakak Kak Hamdi sendiri Kalau saya rasa dari dua narasumbernya saya yang paling jauh Dari teknologi pendidikan ke perbankan Tapi untuk staff saya di account officer ini Memang berfokus pada pembantuan perusahaan kan Saya kan bekerja di salah satu vendornya Nah vendornya ini membantu perusahaan ini untuk meningkatkan penjualan Dan sama dengan tadi untuk marketingnya Kalau dibilang sejalan atau tidaknya Mungkin ada beberapa yang saya dapatkan di kampus Akan saya implementasikan di pekerjaan saya Misalkan dalam bekerja di vendor ini kan Kami bukan dipaksa sih Memang kewajibannya kita bertemu dengan nasabah Mencari nasabah Serta kita mengklasifikasi Mana kaya maksudnya nasabah yang betul-betul bisa Untuk kita jadikan nasabah kedepannya Untuk pembuatan rekening Pengambilan kredit dan lain-lain Nah untuk mencari ini Kita ini apa ya Tetap pengiklanan Kalau dalam ranah teman saja itu Bakalan habis lah kan ya Apalagi setelah pembuatan rekening ya Bakalan dia pakai terus Gak mungkin tidak dipakai kan Jadi Yang sejalannya mungkin di bagian Bagaimana kita bisa memperluas jejaring itu Melalui sosial media mungkin Menarik Dari ketiga ini Di bidang yang berbeda-beda semua ya Bidang retail Terus ada yang Tiba-tiba jadi akun advisor Nah dari penjelasan tadi Kira-kira kenapa sih harus kuliah sambil kerja Kenapa Kenapa nggak kuliah aja Udah kuliah aja gitu Kenapa nggak kerja Kerja aja gitu Ya betul banget Karena tadi Kak Rati udah Kita mungkin lanjut ke Kak Akbar dulu deh Kenapa harus kuliah sambil kerja Kenapa harus kuliah sambil kerja Ya Sebenarnya Saya tidak kuliah Saya harus bekerja ya Kemudian Berbicara pengalaman lah ya Kalau Sebelumnya Memang Saya di kampung itu Sedang sekolah atau tidak Itu kami tetap bekerja ya Jadi Mungkin karena Terbiasa dalam bekerja Ya seperti ini Sekalipun kita sedang kuliah Saya juga Tetap membawa perilaku-perilaku yang lama itu Untuk bekerja Jadi Ya itu dia Alasannya Kita Bekerja itu karena Terbiasa 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 ya Jadi Yaudah sambil kuliah Yaudah sambil kerja juga Gitu loh Jadi dapet Kalau Tahami sendiri Kenapa harus kerja sambil kuliah Pertama mungkin dari jawaban Akbar Saya setuju kan Ya Karena Di Sebagai mahasiswa Ya Pulang-pulang dari kuliah Memang ada waktu yang sebenarnya Daripada kita buat Buat nonton aja Ya Apalagi yang dari Dari daerah kan Menurut di Makassar Ya ujungnya kebanyakan lah ya Bukannya ini Cuman ya kebanyakan di kosan lah Apa salahnya kita Kalau saya Kebutuhan saya Ya kebutuhan saya Kenapa harus Kuliah sambil kerja ya Di uang kan Buat jajan juga kan Daripada Tinggal di rumah saja ya Buat bantu dana dan juga Di perkuliahan Memanfaatkan uang Udah Emang kita butuh Dua Kalau karena itu sendiri Kenapa sih harus Kuliah sambil kerja Kalau saya sendiri sih Saya adalah anak perempuan pertama Dari keluarga yang Yang sekiranya Tidak mampu untuk melanjutkan saya Ke perkuliahan Tapi Tekad saya itu Udah kuat banget Awal itu saya kan Angkatan 2020 ya Terus Waktu lulus SMA Saya nggak langsung lulus tuh Itu di Ditolak di UNM juga Kemarin Tapi satu tahun itu Saya pakai bekerja Nggak ada sedikitpun niat menciut Itu untuk kuliah Nah 2021 coba lagi Alhamdulillah lolos Kemudian Saya tetap bekerja Melanjutkan bekerja Tapi sempat ganti pekerjaan dulu Gitu Jadi otomatis ya Kita harus Kalau mau kuliah Kita harus kerja Harus kerja Kalau misalnya nggak Bukan rezeki kita untuk dapat beasiswa Kita harus kerja Gitu Nggak ada kata untuk tidak kuliah Ya Oke Banyak kuat sekali ya Anak pertama Kuliah Sambil kerja Ya oke Lanjut ya Menurut pengalaman kakak ini Dari Kak Ratu Kak Baranjual Kak Hamdi Selama berkuliah sambil bekerja Ada nggak sih Masa-masa tersulit Dimana kakak ini sulit untuk Membagi waktu antara berkuliah Dan juga bekerja Dimulai dari Kak Hamdi dulu kayaknya Saya Seperti yang saya bilang tadi Saya kan bekerja freelance Oh ya Untuk peraturan Atau SOP nya Di vendor yang saya kerja sekarang itu Kita cuman Diwajibkan datang itu Dua kali dalam sebulan Itu Untuk rapat Ya rapat bulanan lah Untuk para staff kan Gimana kita Melihat apakah pekerjaan kita selama Dua minggu ini Meningkat daripada Dua minggu kemarin Dan peningkatan untuk Dua minggu ke depannya Jadi Untuk Kesulitan mengatur waksu Mengatur waksu sih Tidak ya Kalau untuk Pekerjaan sehari-harinya Ya Saya sebagai akun officer ya Bebas sih Gimana saya mau mengatur saya Misalkan Di jam 10 saya kuliah Setelah kuliah saya Lanjut kerja lagi Karena Karena Di bagian saya Tidak ada untuk check log Ataupun apa Berarti Berarti kerjanya bisa dari jarak jauh Iya Bisa Mungkin dari kak Ratusan diri gimana kak Oh Kalau saya Kalau ini Emang agak sulit ya Karena saya sebagai karyawan tetap Yang Kerja itu Kita dikontrak Selama 8 jam per hari Dan itu berlangsung Setiap hari Liburnya juga Dua kali dalam sebulan Nah Nah iya itu Kesulitannya Kesulitannya itu Mengatur-atur memang Kalau masa-masa sulit Kayak tiap kuliah pasti ada masa sulitnya Apalagi kalau jam kuliah terakhir itu Sampai ke sore ya Saya itu harus check log Di 15 Di 14.55 5 menit sebelum 15.00 Nah itu saya harus selesai Tapi alhamdulillahnya itu Ya kalau kita ya benar-benar mau kuliah sambil kerja Pasti dikasih jalan Kayak tiba-tiba aja deh Tiba-tiba kita ada kuliah sampai sore Sampai Sampai 15.00 Tapi alhamdulillah dosennya selesai pas 14.40 10 menit itu saya gunakan langsung ke tempat kerja Jadi udah rapi, udah pakaian kerja Langsung lanjut bekerja Itu Yang penting Mau Dan gak mau ngeluh Jangan ngeluh lah Jangan menganggap Takdir itu kita Takdir tidak berpihak pada kita Jangan pernah Berarti selama kuliah ini Tidak pernah ada kejadian yang dimana Bentrok antara jadwal kuliah dengan jadwal kuliah Oh iya Kalau itu sih pernah ya Itu pernah banget Tapi kita Kalau saya sendiri sih Memprioritaskan yang paling mendesak Kalau misalnya aja nih dosennya Dosennya itu yang sangat memerhatikan soal kehadiran Kalau memerhatikan soal kehadiran Alhamdulillah partner saya mau mengerti Partner kerja saya Dia siap lembur kalau saya tidak masuk Nah jadi Jadi kalau ya Tapi kalau misalnya dosennya saya tahu Dia juga mengerti saya Alhamdulillah dosen-dosen TP itu Tahu ada yang beberapa yang tahu dan mengerti loh Jadi biasa saya juga izin Kayak gitu Tapi alhamdulillah sih jarang banget lah Dari semester 1 sampai Alhamdulillah semester 6 Dikasih jalan sama Dikasih jalan sama Dikasih jalan sama Bener Oke masyarakat sekali Kamu Tia ya Betul banget Selanjutnya dari kabar Oke baik Sebenarnya Kalau saya Jam kerjanya itu yang paling fleksibel Kalau dibandingkan dengan Hamdi Ratu Saya itu yang sebenarnya Yang paling bisa diatur waktunya Kenapa Cara kita itu mengatur waktu Ketika kuliah Ketika kuliah dan juga bekerja itu Sangat Bisa untuk kita lakukan Karena Ketika kita sedang kuliah Kita cukup matikan Aplikasinya kita Lalu Kita kuliah Fokus kuliah Kemudian Ketika kita sedang tidak berkuliah Misalnya sudah pulang kuliah Kita bisa bekerja disana Memanfaatkan waktunya Dan juga bisa di akhir pekan kita bekerja Jadi sistemnya Saya bekerja itu sebagai driver Benar-benar bisa diatur waktunya Jadi Sampai saat ini Waktunya bisa diantisipasi Jadi waktu kuliah saya kuliah Waktu bekerja saya bekerja Oke Berarti ya Mereka semua bisa Mengatur waktu dengan baik Bisa kuliah Yang bekerja juga Iya Oke Nah Karena yang paling sibuk banget Ini ada Kak Arhatu Di tengah-tengah kerjanya Sambil kuliah ini Masih bisa merasakan nongkrong gak sih Bersama teman-teman kuliahnya Teman-teman yang Teman-teman Kak Arhatu Karena kan Kita lihat Kalau misalkan kita sambil Kerja sambil kuliah Eh kuliah sambil kerja Itu pasti Waktu untuk nongkrong sama teman-teman Itu dipangkas Dan benar-benar gak ada Sama sekali Pulang kuliah Kerja Terus pulang kerja Langsung tidur di kosan Dari karakter sendiri Kalau Waktu nongkrongnya gak Kepangkas Kalau aku sih Teman-teman tepe itu pasti tahu ya Aku tuh si ratu nongkrong Oh Tapi nongkrongnya itu Nongkrongnya itu tuh Nongkrong yang bermanfaat sih Alhamdulillah ya Nongkrong saya itu Yang paling sering Saat libur kuliah Karena merasa mungkin Udah terlalu sibuk Saat kuliah sambil kerja Pas libur kuliah Merasa kosong Ya padahal itu Kerja loh Tapi masih merasa kosong Kalau kerja Pulangnya sore Si sore Saat libur kuliah Saya nongkrongnya Sore sampai malam Dan itu juga Saya sambil ngonten Sambil ngonten Kalau ngonten Ada kegiatan labs Alhamdulillah kan Kalau kuliah sambil kerja Aduh Masih bisa organisasi Masih bisa organisasi Kalau ada kegiatan organisasi Saat libur kuliah Itu juga masih jalan Terus masih bikin konten Di upload di tiktok Kalau misalnya ada Ada permintaan Mau dibuatkan video iklan Di cafe Ya saya terima Gita lah Oh endorse juga Siapa tuh ada teman-teman Yang lagi UMKM tuh Mau dibantu Kita barater boleh Promosiin Iya Bener-bener karate ini Memaksimalkan Waktu 24 jam Untuk kerja Kuliah Terus nongkrong Terus nongkrong Terus nongkrong Waktu untuk Ngedit video juga Betul-betul Terus masuk Ini penting Uang Kalau ke akbar sendiri Masih ada waktu Untuk nongkrong gak sih Sama teman-temannya Masih Sebenernya Ketika Kita kuliah kan Biasanya Ada tugas Dan kita ngerjainya Tugas sendiri Jadi kerjanya bareng-bareng teman Bareng teman-teman Jadi disana kita Nugas Nongkrong Sambil kerja tugas Jadi masih ada Setelah itu Baru kita luangkan waktu Untuk bekerja Berarti gak banyak nongkrongnya ya Enggak Nongkrongnya juga bermanfaat Iya Sambil kerja tugas Kalau kahli Dara dua narasumber ini Sepertinya nongkrong adalah Bagian cuan dari saya Untuk seorang Akun officer itu Dimana kita bertemu orang Berkelompok Sambil kita Menjelaskan Apa yang bakalan kita jual kan Kan saya salah satu Di Ya di BCA Untuk pengguna BCA di Makassar Kayaknya masih kurang Jadi Setiap Ada perkumpulan dengan teman Ya saya berusaha untuk Yang mendapatkan nasabah Iya Memanfaatkan Memanfaatkan situasi Sambil Sambil ngumpul dengan teman Ya Sambil kerja juga Nongkrong bermanfaat Betul Betul Lebih bermanfaat di saya sih Nongkrong Karena gini Dia dapat nasabah Nongkrong juga Nongkrong juga Jadi Dari Kak Ratu Kak Barat Ataupun Kak Hamdi Memberikan tips and triknya Bagi kami Teman-teman mahasiswa Yang Sempat mau juga Melakukan Proses berkuliah Sambil bekerja Dimulai dari Kak Hamdi Dulu Kayaknya Karena Sepertinya yang Lebih enak itu Untuk dilakukan Sambil kuliah itu Freelance ya Mungkin Lebih baik ikuti Jalur saya Freelance itu Sebenarnya Mungkin Daripada tiga bidang ini Yang paling baik Karena Kita bisa Mengatur sesuai Jadwal kuliah kita Bisa juga Ya mungkin Tertarik dengan Bidang saya Sambil nongkrong Sambil kerja juga Iya Gitu ya Iya Sangat-sangat Menarik ya Kak Lanjut Mungkin dari Kak Arah itu Kak Gimana Kalau saya Buat teman-teman Yang didesak dengan keadaan Ya mungkin ya Yang Kalian yang Merasa Mau kuliah Ya apalagi Anak-anak SMA Sekarang udah mau daftar SN dan SB Kalau merasa Kalian Aduh aku gak bisa kuliah Jangan pernah ya guys Jadi Pasti Kalau mau kuliah Ada jalannya Kalau misalnya Beasiswa banyak yang bertanya Pasti ya Kak kenapa sih Enggak ambil Enggak daftar beasiswa Bukan gak mau Tapi Enggak lulus Enggak lulus Tapi Mungkin karena takdirnya ya Karena takdirnya Ya kita kerja Sambil kuliah Alhamdulillah dikasih jalan Nah kalian harus Niat Yang pertama itu Niat dan tekat yang kuat Jangan Jangan mencitu tekatnya Terus Berdoa Tentu aja minta rosto orang tua Yang didukung ya Sama orang tua Terus Jangan merasa Takdir Tidak berpihak pada kita Bagi yang kuliah sambil kerja dan jangan pernah melihat ke atas lihatnya kebawah banyak orang yang lebih membutuhkan dari kita mungkin kamu merasa aku udah paling bawah enggak banyak orang yang lebih jauh lebih dibawah dibanding kamu itu sih ada kemerinding ya guys kemerinding banget sama kata-kata motivasinya emang sampai keringatan oke selanjutnya Kak Akbar Kak oke baik untuk tips and trick dari saya itu sebenarnya dari pengalaman saya itu kan sebagai driver sebenarnya bukan cuma saya yang mahasiswa sebagai driver pengalaman saya itu saya pernah beberapa kali bertemu dengan mahasiswa juga yang sama seperti saya juga driver dan ya kalau dikasih saya mau ngasih tips and trick ya mungkin teman-teman bisa lah ikut jejak saya menjadi mitra driver mau di perusahaan manapun itu mau di Maxi misalnya di tempat saya ataupun di shopee di bahkan di aplikasi hijau juga bisa karena paling fleksibel waktu kerjanya di jam kosong kita mau luangkan waktu dan itu benar-benar bermanfaat sih daripada kita kosong waktunya lebih lebih baik kita kerja dapat cuman juga disana Iya jangan-jangan malu ya kalau ke teman-teman lagi driver tuh nggak usah malu ya banyak sih banyak sih mahasiswa yang lagi driver terus tiba-tiba ini aku penasaran nih boleh enggak sih pertanyaan sama aku yang mau nanya sama Kakbar kalau kabar kalau ketemu temannya kira-kira-kira lagi-lagi ini lagi-lagi online tiba-tiba ini temen sendiri sendiri kamu tolak atau kamu terima aja sebenarnya kalau temen-temen tahu sebenarnya saya itu awalnya malu juga sih dianggap oh kok driver mahasiswa mau kok mau jadi driver tapi bagi saya sebenarnya ada beberapa teman-teman teman-teman yang order bahkan saya yang jadi drivernya itu saya terima bahkan itu saya pernah terima pesanan dan pesanan itu dia berupa delivery pengiriman barang dan ternyata itu pesanannya dosen dan dosennya itu kaget kok mahasiswa saya yang datang jadi disana ya dia kasih sebuah tips lah untuk saya jadi tambah semangat dong ya jadi jadi energi tersendiri bagi saya itu kalau bertemu teman-teman teman-teman kemudian apalagi bertemu dosen itu bisa jadikan saling pengertian kan jadinya ada sempat ada perasaan malu juga ketika bertemu tapi di awal-awal aja di awal-awal aja yaudahlah nah lovers itu lagi cerita-cerita dari teman lives kita yang bener-bener memotivasi bukan bukan cuman kalian tapi aku juga termotivasi banget bahkan dapet titik terang yang gimana dulu aku sempet takut untuk kuliah sambil kerja tetapi ternyata ngeliat mereka bertiga ini jadi kayak termotivasi ya bisa ternyata ya kuliah sambil kerja jadi teman-teman yang mungkin masih ketakutan untuk bisa nggak ya aku kuliah sambil kerja stop tadi kata Kak Arato bilangnya yang penting ada niat iya pokoknya ada niat itu aja sih yang harus ditenamkan pada diri kita bahwasannya kalau kita ada niat untuk aku liat sambil kerja terus gak ngembangin orangtua itu pasti ada-ada aja jalannya gitu Oke teman-teman semuanya ternyata mereka bertiga ini adalah mahasiswa mahasiswa dari prodi teknologi pendidikan yang gimana ilmu yang mereka dapatkan di kampus itu ada yang diimplementasikan pada saat mereka bekerja iya kan yang dimana memang ketika saya lihat mereka mahasiswa mahasiswa hebat yang bisa servis kuliah dan kerja jadi teman-teman kalau misalkan kalian eh lagi bingung nyari jumlah mau kuliah di jurusan apa ya boleh masuk di jurusan teknologi pendidikan Iya nggak sih oke jadi karena kita juga terbatas oleh waktu mungkin hanya itu obrolan-obrolan bersama teman-teman dengan labs kita kita berjumpa lagi di segmen selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi tetapi kalau kalian butuh role model silahkan lihat mereka silahkan silahkan lihat mereka dan silahkan tonton kembali tayangan di YouTube tpvpunm saya Nufadria Walia selaku co-host dan saya Mutia Mutmena selaku co-host pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen selanjutnya bye 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 Bye! Terima kasih telah menonton!